Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Bagaimana diketahui bersama Piala Dunia U17 2023 Akan berlangsung 10 November hingga 2 Desember 2023 Selain di Stadion Gelora Bung Tomo, Ajang itu akan bergulir di Jakarta International Stadium Stadion Sigjalak Harupat dan Stadion Manahan Solo Timnas Indonesia U17 sendiri tergabung di grup A bersama Panama, Ecuador, dan Maroko Sekuat Aswan Bimasakri ditargetkan lolos ke fase grup Piala Dunia U17 2023 Laga pembukaan Piala Dunia U17 2023 antara Timnas Indonesia U17 Melawan Timnas Ecuador U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Pada Jumat 10 November 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat Mendapatkan sambutan hangat dari supporter buktinya tiket pertandingan tersebut hampir terjual Ludes Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut tiket nonton Piala Dunia U17 2023 Satu gate kategori VIP di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sudah Ludes terjual Piala Dunia U17 di Surabaya akan mulai digelar pada 10 November mendatang Sold out atau Ludes terjual Sisa ada satu gate yang sold out, kata Eri dikutip dari detik jatin Sebelumnya Eri menyampaikan target penonton pertandingan Piala Dunia U17 Untuk pemain luar negeri yaitu Rp18.000 Sedangkan tiket Timnas Indonesia bertanding ditargetkan ada Rp38.000 penonton Tiket menonton Piala Dunia U17 2023 sudah bisa mulai dipesan melalui laman tiket.com World Cup 2023 Harganya mulai Rp100.000 hingga Rp360.000 FIFA menyediakan tiket individu di stadion dan paket keluarga Harga tiket pertandingan menyaksikan bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000 Selain itu FIFA juga menyediakan paket khusus buat menyaksikan penyisihan mulai dari Rp160.000 sampai Rp180.000 Hingga yang termahal Rp360.000 Anggota EXO PSSI Arya Sinelunga mengatakan animus porter untuk mendukung sekuat Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 cukup besar Hal ini terlihat dari penjualan tiket yang terus meningkat meskipun laga masih 3 hari lagi Sisi penonton merangkak 2-3 habis dari kapasitas GBT Ucap Arya Sinelunga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di GBK Arena Kapasitas stadion GBT adalah Rp44.200 Artinya sudah ada 35.000 penonton membeli tiket laga tersebut Arya Sinelunga mengatakan persiapan Piala Dunia U17 2023 telah memasuki tahap akhir Berbagai fasilitas pun kini sudah bisa dinikmati kontestan ajang peserta sepak bola dunia itu yang sudah tiba di Indonesia Sampai sekarang belum ada keluhan tempat latihan yang dipakai mereka oke Artinya dari kesiapan dan sisi panitia juga oke Kata Arya Sinelunga Walaupun tiket laga timnas Indonesia vs Ecuador di laga pemukaan Habis terjual pelatih Ecuador mengatakan bahwa dirinya tidak gentar dengan banyaknya sporter yang datang di stadion Kami tidak gentar dengan banyaknya sporter yang datang di stadion menyaksikan laga Indonesia vs Ecuador Karena kami timnas Ecuador sudah mempersiapkan semuanya Dan kami tidak gentar menghadapi Indonesia sebagai tuan rumah Bahkan kami bertekad akan mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Indonesia U17 Tutup pelatih Ecuador Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih Salam sehat Salam olahraga Selamat menikmati